Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kita di Yaskids Online. Guys, aku punya bantuan nih, dengerin ya, ke pasar beli semangka. Cakep. Jangan lupa beli durian. Cakep. Jumpa lagi dengan kita di Ibadah Yaskids Online. Sebelum memulai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kita mau memulai Ibadah Yaskids. Berganti agar Ibadah ini akan berlangsung dengan lancar. Dalam nama Yesus, Haleluya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nah, 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 nah. Every move I make, I make in you, you make me move. Jesus, every breath I take, I breathe in you. Every step I take, I take in you, you find my way. Jesus, every breath I take, I breathe in you. Wave of mercy, wave of grace, everywhere I look, I see your face. Your love has captured me, oh my God, this love, how can it be. Na, 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 na. Na, 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 na. Every move I make, I make in you, you make me move. Jesus, every breath I take, I'll breathe in You. Every step I take, I'll take in You. You'll find my way, Jesus. Every breath I take, I'll breathe in You. Yeah, wave of mercy, wave of praise. Everywhere I look, I see Your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Wave of mercy, wave of praise. Everywhere I look, I see Your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Saya berdoa. Saya berdoa. Everyone say I pray, you pray, we pray. Percaya semuanya pasti baik ya. Semuanya dalam penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak akan sebutkan namanya sekarang. Tapi nanti melalui kisah yang kalian mau sharekan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Seperti mulut atau seperti tangan Gak bisa yang mata bilang Tuhan aku mau jadi tangan aja Atau yang tangan berkata aku mau jadi mulut aja Tuhan Yang mulut berkata aku mau jadi seperti telinga aja Tuhan gitu ya Setiap kita ini adalah anggota tubuh Kristus Dimana Tuhan sudah memberikan peran dan tugasnya masing-masing Dan percayalah bahwa saat ini kids ada di dunia ini bukan karena kebetulan Tetapi memang karena ada rencana Tuhan ada rancangan Tuhan yang indah Yang Tuhan mau nyatakan atas setiap kehidupan kita yang percaya katakan amen Ada peran ya kalau misalnya kita lihat film Siapa disini yang mungkin tahu itu filmnya Avengers Ada yang jadi huluk gitu kan Lalu ada yang jadi misalnya Spiderman atau ada lagi jadi Superman Atau siapapun Wonder Woman itu setiap mereka itu punya peran Punya keahlian masing-masing yang kita gak bisa Oh kenapa gak Superman itu bisa gini terus keluarin Apa namanya itu yang jaringnya laba-laba gitu Gak bisa gitu Jadi setiap orang itu memang ada perannya ada spesialnya Masing-masing Tuhan berikan talenta gitu ya Nah coba kita sekarang tanya sama Tuhan Tuhan apa nih rencana Tuhan atas hidupku Apa yang Tuhan ingin untuk aku lakukan buat Tuhan Kalau kids diberi suara ya yang suka bernyanyi gitu kan Suara yang merdu suka menyanyi Ayo kita melayani Tuhan Kita memuji Tuhan menyembah Tuhan Lalu misalnya kids itu orangnya misalnya ya Oh aku kali ya kok aku suka apa namanya main musik ya Ada yang misalnya mau belajar main gitar Atau belajar main keyboard gitu kan Setiap kita pasti Tuhan beri talenta masing-masing Ayo kita mau asa talenta Kita mau latih lagi Apa yang Tuhan sudah berikan karunia Ya kan talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita Ini untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan Untuk melayani Tuhan ya Kalian percaya bahwa setiap kita itu diberikan talenta Diberikan anugerah yang luar biasa untuk melayani Tuhan Amen Siapa kids disini rindu Ya kalian aku mau melayani Tuhan Yang mau katakan Amen Sama-sama katakan sama kalian Aku mau melayani Tuhan Aku mau dipakai Tuhan Amen Puji Tuhan percaya bahwa keberadaan kids Dimanapun Tuhan tempatkan pasti menjadi berkat Amen Ada peran yang Tuhan berikan Ada bakat Ada talenta Ada anugerah Dan juga ketika Tuhan ini memberikan Apa ya Seperti arahan tuntunan gitu ya Ayo kamu lakukan ini Jangan takut Jangan bilang ah gak bisa gitu ya Misalnya nanti kakak-kakak sekolah minggu Atau kakak kids gitu kan Minta ayo misalnya berdoa ya Atau menyanyi Jangan bilang oh jangan kak Saya gak bisa nyanyi Saya gak bisa berdoa Enggak Ketika diminta untuk melayani Tuhan Mau berdoa Mau nyanyi Atau main musik Oke kak Siap Kita lakukan ini semua buat Tuhan Amen Yang setuju katakan Amen Ya dan percaya Setiap Tuhan itu memberikan kita Apa ya tugas gitu kan Tanggung jawab Tuhan juga yang akan memampukan kita Tuhan juga yang akan menyertai kita Dan membuat semua yang kita kerjakan itu berhasil Firman Tuhan dalam Masmur 37 ayat yang ke-23 Firman Tuhan berkata Langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Yahweh Dan dia berkenan atas jalannya Percaya bahwa setiap langkah kita Setiap jalan kita Itu ditetapkan sama Tuhan Dituntun sama Tuhan Disertai sama Tuhan Jangan pernah merasa sendiri Sekalipun mungkin kita berada di kamar sendirian Gak pernah sendiri loh kita itu Kita tidak pernah sendiri Selalu ada Tuhan yang beserta kita Karena itu Namanya disebut Immanuel Artinya Tuhan yang menyertai kita Kids percaya Setiap langkah kita disertai Tuhan Amen Setiap langkah kita itu Disertai bersama dengan Tuhan Kita tuh berjalan gak sendiri Kita berjalan bersama dengan Tuhan Dan Tuhan yang membuat kita berhasil Amen Dalam Yesaya 40 ayat yang ke-3 Firman Tuhan berkata Ada suara yang berseru di padang gurun Persiapkanlah jalan Yahweh Luruskanlah jalan raya di belantara bagi Elohim kita Ada seseorang yang memang Ditetapkan Tuhan pada saat itu Tinggalnya di padang gurun Dan dia suka berseru gitu ya Persiapkan jalan bagi Tuhan gitu Persiapkan jalan Yahweh Luruskanlah jalan raya di belantara Bagi Elohim kita Ada orang yang secara spesifik Dipanggil Tuhan Ditetapkan Tuhan Untuk mempersiapkan jalan Untuk memberitakan Tuhan Yesus pada saat itu Sebelum Tuhan Yesus mungkin datang kepada Kehidupan orang-orang tersebut Tetapi orang itu sudah mendengar dulu tentang Tuhan Nah sekarang kalian mau baca lagi Ayat Dan dari sini adik-adik akan mengetahui nanti Siapa sih ini yang dibicarakan gitu ya Di Matius 3 ayat yang pertama Dan ayat yang kedua Pada saat itu Yohanes Pembaptis datang Berkotbah di padang belantara Judea Dan berkata Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Ya sekarang adik-adik tahu nih Siapa tadi orang yang dikatakan Mempersiapkan jalan bagi Tuhan Ternyata namanya Yohanes Pembaptis Dia yang membaptis Tuhan Yesus Nah pada saat itu Memang Tuhan itu mempersiapkan Yohanes Pembaptis Untuk memberitakan dulu Tentang kerajaan Tuhan Tentang Tuhan Yesus gitu kan Di Yohanes 14 ayat yang ke-6 Firman Tuhan berkata Yesus berkata kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun datang kepada Bapak Jika tidak melalui aku Hanya ada di dalam nama Yesus Kita bisa memiliki kehidupan yang berkemenangan Hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kita bisa memiliki kehidupan yang Sukses dan berhasil Percaya bukan karena kita hebat Bukan karena kita pintar Bukan juga karena Oh aku kerja keras gitu kan Enggak Tapi semuanya karena anugerah Semuanya karena perkenanan Tuhan Dan saat ini apapun yang kita kerjakan Kita kerjakan hanya buat Tuhan Percayalah Firman Tuhan berkata Aku menyertaimu sampai akhir jaman Dan Tuhan yang membuat Semua yang kita kerjakan Berhasil untuk memuliakan nama Tuhan Amen Ayo katakan bersama kali ya Aku percaya Tuhan Yesus menyertaiku Ya Satu, dua, tiga Aku percaya Tuhan Yesus menyertaiku Dan membuat apa yang aku kerjakan Sukses dan berhasil Amen Sekali lagi yuk kita mau katakan bersama-sama Dua, tiga Aku percaya Tuhan Yesus yang menyertaiku Membuat semua yang aku kerjakan Sukses dan berhasil Di dalam nama Tuhan Yesus Kids yang percaya bersama-sama katakan Amen Amen, amen Percaya rancangan Tuhan yang terindah Itu semua digenapi Atas kehidupan kids Kita hidup menyenangkan hati Tuhan Kita hidup memuliakan nama Tuhan Yang mau katakan Amen Amen Puji Tuhan Sampai jumpa kids Jesus loves you Bye bye Nah sekarang kita memasuki di awal bulan Kita semua akan diurapi oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus Bagi kids bisa panggil orang tua ya Atau panggil kakak supaya membantu mengoleskan minyak urapan ini di dahi kita Kalau tidak punya minyak urapan bisa ambil minyak kayu putih atau minyak yang ada di rumah Pastikan jangan minyak goreng ya Nanti mateng gitu nanti cidat kita ya Yuk sama-sama kita mau berdoa Kami bersyukur Tuhan untuk karyamu Anugerahmu melimpa dalam kehidupan kami Dan kami percaya hari ini Setiap kami menjadi anak-anak yang diurapi Tuhan Dan saat ini juga Tuhan kami mengoleskan minyak pengurapan ini Kedahi kami Kami percaya bahwa pengurapan dari Kristus yang melimpa atas setiap kehidupan kami Diberkati, diurapi menjadi anak-anak yang berhasil Memiliki banyak teman dan memiliki masa depan yang hebat di dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amen Shalom kids Sekarang kita akan terima perjamuan sama-sama Pastikan kids semua punya anggur dan rotinya Kalau tidak punya kids bisa ambil roti apapun Biskuit atau roti tawar atau apapun Untuk minumannya kids bisa ambil air putih atau teh Yang penting adalah esensinya Dimana setiap kita memperingati perjamuan Kita memperingati karya Kristus di kayu salib yang telah menebus kita dari dosa kita Mari sama-sama Kids kita mau angkat tinggi roti Tangan kanan kita Ada ayat yang tertulis di hosti pester berkata Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Perlindunganku Aku tidak akan terkoyahkan Percaya bahwa hari-hari ini Tuhan Yesus yang menolong setiap kita Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan Katakan dalam nama Yesus Kalau kids setuju dengan pernyataan ini Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan Untuk kesembuhan segala sakit penyakit dan kelemahan kita Sekarang terimalah dengan iman Percaya katakan dalam nama Yesus Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus Mari sekarang kita angkat cawan atau minumannya Katakan dalam nama Yesus Kalau kids setuju dengan pernyataan ini Taruh tangan kiri di dada Tangan kanan kita angkat Katakan dalam nama Yesus Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Yang telah dicurahkan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita Sekali untuk selama-lamanya Sekarang terimalah dengan iman Percaya katakan dalam nama Yesus Mari kita minum di dalam nama Yesus Amin Hai kids Persembahan atau perpuluhan Kalian semua bisa lewat transfer ya Coba mintalah bantuan pada orang tua atau kakakmu Lalu transferlah ke rekening BCA dengan nomor 010-922-900 Atas nama gereja YHS ya Jangan lupa tuliskan dari YHS mana Karena aku ingin tahu kalian dari mana Terima kasih teman-teman YHS Kids Jesus love you Saat ini kita sama-sama akan terima berkat dari Tuhan Yuk sekali lagi Pastor mau ajak kids semua untuk berdoa Yuk kita berdoa Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini yang memberkati Kami bersyukur Kami tahu bahwa roh kudus yang tinggal dalam hidup kami Mengubahkan hidup kami Memulihkan keadaan kami Dan terlebih lagi Tuhan sendiri yang membuat segala sesuatu dalam hidup kami Menjadi baik Sangat baik Teramat baik Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati kami sepanjang minggu ke depan Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami Mengadakan wajah kami Sekarang terimalah berkat dari Bapak Yahweh Kuat kuasa Yesus Kristus Penyertaan roh kudus Memberkati kita semua sekarang Bahkan sampai selama-lamanya Percaya diberkati Tuhan Yesus Sama-sama kita berkata Amin Sampai jumpa